Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tersangkut kasus ijasa palsu. Anggota Dewan yang baru 40 hari dilantik, kini ditahan polisi. Abdul Kadir, anggota DPRD Partai Gerindra, ditahan polisi di Mapolres, Probolinggo, Jawa Timur. Penahanan ini dilakukan setelah Abdul Kadir yang mewakili DAPIL 2 kerasakan besuki dan gading baru dilantik selama 40 hari. Sebelumnya polisi menemukan sejumlah barang bukti Abdul Kadir terkait pemalsuan ijasa paket C atau setara SMA dan sederajat. Kuasa hukum Abdul Kadir berencana mengajukan penangguhan penahanan Abdul Kadir kepada polisi. Ada, bahkan pihak kepolisian dalam penahannya menegaskan bahwa Kadir pengguna ijasa yang diduga palsu. Berarti berikutnya kan ada pembuatnya. Kemarin hari Jumat kita lakukan penahanan karena berdasarkan penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan, memang terbukti bahwa ijasa yang digunakan untuk mendaftar dalam legislatif tersebut terbukti palsu. Karena sudah kita cek di dinas pendidikan baik itu kabupaten maupun provinsi, terbukti memang itu tidak tercaftar alias palsu. Dalam kasus ini, polisi baru menahan Abdul Kadir selaku pemesan ijasa palsu. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, AI News, melaporkan.